Halo guys, balik lagi bersama gue Nabilisudio Di video kali ini gue bakal kasih Suatu makna dari Film atau shoot Cinematografi Dan Komposisi dari storytelling Gue disini bakal kasih tau kalian sedikit Dan sharingnya Ini anggap aja sharing Gue gak bisa kasih tutorial Ini anggap aja sharing So, yang pertama Ada close up Basically kita bawa dulu dari close up Close up adalah shoot yang Menampilkan objek pada gambar lebih dekat Misalnya dari batas baku Sampai atas kepala Mengambilan gambar close up ini biasanya menampilkan Identifikasi psikologi sebuah karakter yang Memerlukan perkuatan rincian detail Berbagai aksi Jadi close up itu Kalau kalian Ingin ngasih ke penonton Sedang ngapain si paranya Misalkan ada Cowboy yang lagi mau ngambil Pistolnya di belakang Kalian shoot dari belakang Itu pasti keren banget Dan di slow motion pun bisa bagus banget Dan yaitu close up Dan yang kedua ada medium close up Atau MCU Nah medium close up ini dapat dikategorikan Sebagai komposisi Portret setengah badan Dengan background yang masih dapat diikmati Pengambilan gambar ini Memperdalam gambar yang lebih menunjukkan Profil dari objek yang direkam Nah si medium close up ini Biasanya dari sini Sampai ke atas Nah kalian Dan kalian bebas Mau ngasih blur di belakangnya Depok filmnya Kalian bebas Tapi Gue saranin si medium close up ini Lebih ke Melihatkan Si objek dan backgroundnya Misalkan kalian ingin melihatkan Seseorang yang Lagi stay Dan lagi mikir Gini-gini doang Itu kalian bisa Karena Di backgroundnya pun Jangan di blurin Ya secukupnya aja lah Apa ternya Kemudian yang ketiga ada Medium long shot Pengambilan gambar medium long shot ini Seringkali diperkai Untuk memperkaya Keindahan gambar Medium long shot menampilkan objek Dalam jarak yang cukup dekat dengan penonton Akan tetapi Tetap menunjukkan Bahasa tubuh subjek yang jelas Nah medium long shot ini Sama seperti medium close up Namun Agak lebih jauh Dan lebih menunjukkan Sense of Backgroundnya Atau Si objek ini mau kemana sih Nah Disini ada Long shot Untuk mengikuti Area yang lebar Atau ketika adegan berjalan cepat Untuk menunjukkan Dimana adegan berada Menunjukkan tempat Nah Long shot ini yang Kategori barusan Gak ada bedanya Hampir sama juga Kalian mau pakai yang mana Bebas Cuman long shot ini Lebih ke Si objek mau kemana Kalian lihatin Dan pakai long shot Disini ada Kini shoot Kini shoot itu apa sih Kalian harus tahu Shoot yang menampilkan Sebatas lutut Sampai dengan Atas kepala Kini shoot itu Dari lutut Sampai atas kepala Nah itu Kini shoot Nah disini ada Over the shoulder shoot Pengambilan gambar Dimana kamera berada Di belakang bahu Salah satu pelaku Atau di belakang objek Yang membelakangi Dan tampak di dalam frame Nah kalian bisa pakai ini Di adegan yang lagi ngobrol Pemainnya atau Sedang lagi action Kita bisa pakai Over the shoulder shoot Kalian nge shoot Dari belakang bahu nya Point of view Atau POV Kamera sebagai sudut pandang pelaku Atau subjek gambar Nah jadi Si point of view ini Kalian bisa pakai Di adegan kayak Berkelahi Atau lagi Lagi ngambil sesuatu Nah kalian Kameranya dari Dari sudut pandang dia Kalian bisa pakai GoPro Atau shoot Kamera lain Bisa sih Kalian tinggal Kreatifin aja lah Nah misalkan ada yang lonjok Kalian bisa pakai Point of view Si penonjok itu Gitu And then Disini ada Sudut pengambilan gambar Ini yang basic banget Kalian harus tahu Ada High angle Normal angle Atau eye level Terus ada Low angle Dari bawah Terus Nah gerakan kamera Kalian harus tahu Kalau kalian minat Di sinematografi Atau di film Kalian harus tahu tekniknya Ada panning Panning adalah gerakan kamera Secara horizontal Posisi kamera Tetap di tempat Nah panning itu Kayak gini Terus ada Pan right Pan left Terus Tilting 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 itu adalah Secara gerakan kamera Secara vertikal Kamera tetap di tempat Sama Kalau tilting Biasanya Apa ya Ke atas Atau Biasanya Ya gitu lah Hampir sama kayak Panning Dan ada Tracking Nah kalian harus tahu Tracking apa Tracking adalah Gerakan kamera mendekati Atau menjauhi objek Track in Gambar gerak kamera Mendekati objek Misalkan Track in itu Ya gini Terus Nge shoot ke Si objek Kalau track out Dari sana Kesini gitu Nah Terus ada follow Kamera mengikuti objek bergerak Searah Misalkan ada adegan yang lagi jalan Kalian follow di shoot Gitu Nah Disini ada tips merekam video dengan sempurna Nah Pertama Jika memungkinkan Selalu pergunakanlah manual fokus Nah Kalau kalian mau bikin film Atau bikin Video dokumenter Atau bikin video apapun Pakailah manual Jangan pakai otomatis Nanti si fokusnya tuh bakal Aku blurry-blurry gitu Jadi fokusnya gak teratur Kalau manual kan Kalian bisa pakai sendiri Bisa kalian atur-atur sendiri Kalian mau nunjukin videonya Fokus kemana Bisa kan Nah Terus yang kedua ada Setiap ruangan itu kan Beda-beda kan Weight balance-nya Atau cahayanya Jadi kalian harus Atur weight balance Setiap pindah lokasi Misalkan Dari Sihutan Atau ke indoor Ke ruangan Itu kan beda Kalian atur lagi Nah yang ketiga Jika melakukan pengambilan gambar Di luar ruangan Atau outdoor Posisikan matahari Di belakang anda Begitu juga Sumber cahayaan lah ya Nah Ini bagus banget tekniknya Jadi kalau kalian syuting di Luar Di indoor Eh di outdoor maksudnya Itu kan pasti matahari Gak tentu kan Nah kalian Biasakan Matahari itu ada Di belakang kalian Jadi biar Si Objek itu Ke cahayaan Sama matahari Jadi lighting 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 Lightingnya Lighting Perbawaan Maksudnya Nah nomor empat Gunakan tripod Atau alat bantu lainnya Nah kalian Kalau syuting itu harus Pakai tripod ya Jangan sampai enggak Kayak gue Karena gue gak punya tripod Pakailah tripod Biar si Film itu stabil Ya udah itu doang Nomor lima Ada kondisi rekaman Tanpa alat bantu Atau handheld Pegang dan Kendalikan kamera video anda Sedek Sedek Kemian Sedemikian Rupa agar Hasil rekaman Tetap stabil Kendalikan sebagai Sejaga Nah itu dia guys Kalian kalau Apa sih Kalau punya Misalkan Stabilizer Atau gimbal Atau apa Kalian pakai lah Kalau enggak pun Kalian pakai strap Terus handheld gini Usahakan Sestabil mungkin Biar Film itu Enak diponton And then Nomor enam Gunakan zooming Hanya untuk Menata komposisi Anggilan gambar Dari penggunaan Pada saat mereka motor rolling Kecuali jika anda masukin Untuk tujuan tertentu Nah Disini zooming itu Lensa kan Kita Main lensa Kalau di film itu Jarang pakai zooming Nah Kecuali kalian pakai Apa sih Pakai untuk Tujuan tertentu Kalian ingin Apa sih Makna dari zooming itu Kalian untuk penonton Kalian harus punya Itu Kalau mau pakai zooming itu Oke So Ya itu Poin-poin Yang gue jelasin tadi Semoga kalian ngerti Dan paham Dan diterapin ke Proyek Atau Kalian mau bikin film Pakai itu Dan semoga bermanfaat Buat kalian Dan tambahan dari gue Jangan lupa Pakai lighting Lighting itu Sangat penting Buat Suatu film Jadi mood penonton itu Tergantung lighting sih Mood gue Dan Coloring si film itu Pokoknya Suatu unsur Film itu Harus banyak unsur 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 artistik Unsur lighting Unsur acting Unsur Pergerakan Unsur Kamera Pokoknya banyak banget Kalian belajar Setelah Jangan berhenti belajar Pokoknya Kalau kalian suka Tutorial gue Dan sharing kayak gini Jangan lupa Comment di bawah Dan jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan lupa Comment di bawah Gue bikin video apa Selanjutnya Mungkin kalian pengen dikasih Sharing Apa ya Film So Nama gue Nabi Surya Stay rolling Bye Bye